Intro Mantan Ajudan Ganjar Pranowo, Bima Eka Saksi, mengambil formulir pendaftaran ke kantor DPD-PDI Perjuangan, Jawa Tengah atau Pantimarhen, Kota Semarang, Selasa 28 Mei 2024, Pegawai Bapengda Jateng tersebut ingin memadukan Kabupaten Tegal. Bima mengaku dirinya memang telah mendaftarkan sebagai calon independen pada Pilkada Tegal 2024. Meski begitu, ia menyatakan semua jalur akan ditempuh agar bisa mengikuti konstelasi Pilbuk mendatang. Kami mendaftar sebagai calon wakil bupati di Kabupaten Tegal, tentu lewat PDI Perjuangan. Kami mengambil arah itu juga, tadi ada Bapak-Ibu sebagai panitia, panitia sekaligus beliau tadi mengelakkan diri sebagai Dewan DPR di Kabupaten Tengah. Ia mengaku pertanggal 27 Mei telah mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan kini tinggal menunggu persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Bima ingin maju menjadi calon wakil bupati mendampingi Muhammad Mumin karena ingin membangun tanah kelahirannya. Kemarin mendaftar di independen karena kami pertimbangan tidak melanggar kode etik sebagai ASN. Kemudian saya per tanggal 27 berarti hari Senin itu sudah mengajukan cuti di luar tanggungan negara dan itu hanya menunggu konfirmasi dari BKN. Kami berusaha untuk menempuh prosesnya masih bersama dengan Pak Mumin karena beliau, Pak Mumin sebagai calon bupati di Kabupaten Tegal menggunakan jalur independen maupun sekarang di Partai PDI Perjuangan. Tanah lahir saya, Mas, di Kabupaten Tegal. Saya ingin berjuang dan bermanfaat bagi rakyat Kabupaten Tegal. Kalau bicara nyaman, saya sebenarnya nyaman di Kota Semarang. Tapi saya menempuh ini sampai melepas ASN karena saya ingin berjuang untuk tanah kelahiran saya Kabupaten Tegal. Untuk memuluskan jalannya maju sebagai cawabuk Tegal, Bima mengatakan saat ini pihaknya baru mendaftarkan diri lewat PDIP. Meski begitu, ia juga akan tetap melakukan komunikasi dengan partai lainnya. Sebagai mantan adjudan Ganjar Pranowo, Bima mengaku telah mengkomunikasikan niatnya untuk maju sebagai cawabuk Tegal. Tentu ini sebuah proses, semuanya adalah wadah. Bukan berarti partai sebagai alternatif, tidak seperti itu. Yang jelas kami tempuh semua jalur independen sesuai dengan pasangan kami juga. Pasangan kami juga, Pak Bupati, Salon Bupati, Pak Haji Muhammad Mumin, itu sudah mendaftar juga, sudah mendahului mendaftar malah. DPD Perjuangan, kemudian beliau menempuh juga di jalur independen. Ardian Sawi Sanggreni melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!